Di tengah kemeriahan para supporternya, Liga Indonesia kerap kali menjadi sorotan karena sederet kontroversi yang terjadi di dalamnya. Akibatnya, beberapa pemain asing yang membela klub di Liga Indonesia justru merasa kapok setelah merumput di tanah air. Dengan berbagai alasan, mulai dari kompetisi hingga masalah internal tim, membuat sederet pemain asing enggan untuk melanjutkan karirnya di Indonesia. Dan berikut adalah 5 pemain top dunia yang kapok main di Liga Indonesia. Peter Odemwingi Setelah sempat menjalani karir di Liga Premier Inggris bersama dengan West Bromwich Albion dan Stock City, Peter Odemwingi kemudian melanjutkan karirnya bersama dengan Madura United di tahun 2017 lalu. Pemain asal Nigeria yang juga pernah membela lokomotif Moskow dan Lille itu, mencatatkan 22 penampilan di Liga Indonesia dengan mencetak 15 gol. Namun, setelah selesai kompetisi di musim 2017, Odemwingi justru meninggalkan Madura United yang ditengarai dengan kekesalannya karena kerasnya sepak bola di Indonesia. Bahkan, backbayangkara FC Indra Kahvi sempat meminta maaf karena telah melanggar keras Peter Odemwingi dalam pertandingan. Saya pribadi ingin meminta maaf kepada Peter Odemwingi atas apa yang terjadi di game terakhir. Jujur saja saya tidak pernah berniat melukai siapapun di lapangan. Saya sangat berharap Anda baik-baik saja. Terima kasih telah bermain di sini di Indonesia. Saya harap Anda sukses besar di masa depan. Tulis Indra Kahvi di akun Instagramnya. Bau Bakar Sanogo secara terang-terangan mengatakan bahwa ia kapok bermain di Liga Indonesia. Pemain asal Pantai Gading yang pernah merumput bersama Hamburg SV, Werder Bremen hingga Saint Etienne, pernah membela klub Madura United di Liga Indonesia tahun 2017. Namun, hanya 3 bulan bermain bersama dengan tim Madura, Bau Bakar Sanogo dipecat oleh manajemen klub. Saya tidak suka di sana. Strukturnya sangat memprihatinkan. Kami bahkan tidak memiliki ruang ganti dan shower di tempat latihan. Kevin van Kippersluis Kevin van Kippersluis didatangkan Persib Bandung dari klub kasta kedua Liga Belanda SC Kambur di paruh kedua Liga 1 2018. Namun, keputusan salah ternyata telah diambil oleh penyerang berusia 28 tahun itu. Tampil sebagai ujung tombak tim Maung Bandung, Kippersluis gagal menunjukkan taringnya dengan hanya mencetak 2 gol dalam 15 penampilan. Alhasil, kontraknya bersama Persib tidak diperpanjang oleh klub dan memaksanya pindah ke klub kasta ketiga Liga Belanda Quick Boys. Saya pergi ke Indonesia terlalu cepat. Jika saya sudah di penghujung karir, mungkin ceritanya akan berbeda. Saya merindukan sepak bola Belanda. Kehidupan saya bagus di Indonesia, tapi tidak dalam urusan sepak bola. Di Belanda permainan lebih ke arah taktikal. Di Indonesia itu tidak terjadi. Silvano Komvalius Berbeda dengan pemain lain yang sulit beradaptasi, Silvano Komvalius justru tampil sebagai top skor Liga 1 2017 dengan mencetak 37 gol bersama klubnya Bali United. Namun, penyerang asal Belanda itu justru kapok berkarir di Indonesia setelah Bali United dirugikan penyelenggara kompetisi saat diambang juara. Saat itu, pesaing terdekat mereka Bayangkara FC berhasil menang WO 3-0 atas Mitra Kukar meski skor akhir kedua tim sama kuat 1-1. Penyebabnya adalah karena Mitra Kukar memainkan Mohamed Sisoko yang sebenarnya saat itu masih menjalani sangsi kartu. Alhasil, poin kedua tim menjadi sama dan Bali United kalah head-to-head melawan Bayangkara. Jadi, selamat datang di sirkus. Siapa yang ingin melihat keajaiban? Apapun yang terjadi, kita harus bangga pada musim ini. Bersama-sama kita melakukan pekerjaan yang menakjubkan. Mari berharap dan berdoa untuk akhir yang lebih baik. Tulis Komvalius di media sosial Instagramnya saat itu. Carlton Kohl Mantan pemain timnas Inggris, Carlton Kohl pernah memperkuat tim Persib Bandung di Liga 1 2017. Nama Kohl gagal beradaptasi dengan klubnya hingga akhirnya ia dicoret oleh manajemen klub Persib Bandung. Ia hanya turun dalam 5 pertandingan Liga 1 2017. Sebagai bentuk kekecewaan, Kohl mengkambing hitamkan pelatih Persib saat itu umum muhtar sebagai orang yang bertanggung jawab atas performanya. Saya belum pernah menyebut nama pria ini dengan cara yang buruk. Ia tidak pernah mendukung saya sejak saya tiba di Persib. Saya belum pernah diperlakukan dengan adil. Tetapi saya tutup mulut dan bekerja keras serta menjaga semuanya tetap profesional. Selamat menikmati ya. Tidak